Jain Money Flow dapat digunakan untuk mendefinisikan kecenderungan tekanan beli atau jual secara umum hanya dengan nilai positif atau negatif. Indikator bergerak, naik, turun di atas dan di bawah garis 0. Umumnya tekanan beli lebih kuat saat indikatornya positif dan tekanan jual lebih kuat saat indikatornya negatif. Meskipun persilangan garis 0 ini tampaknya cukup sederhana, kenyataannya tidak semudah itu. Jain Money Flow terkadang hanya sekedar melewati garis 0 dengan gerakan yang mengubah indikator menjadi positif atau negatif, tetapi tidak ada tindak lanjut dan tidak ada persilangan garis 0 ini di berikutnya. Akhirnya kemudian ini menjadi whip saw atau sinyal yang buruk atau semacam tipuan. Jadi naik turun-naik turun secara cepat di angka sekitaran garis 0 ini. Chartist dapat memfilter sinyal yang buruk ini dengan menetapkan ambang bullish sedikit di atas 0, yaitu misalnya plus 0,05 dan kemudian ambang bearish sedikit di bawah 0, yaitu minus 0,05. Ambang batas ini tidak akan sepenuhnya menghilangkan sinyal buruk, tetapi dapat membantu mengurangi whip saw dan menyaring sinyal yang lebih lemah. Grafik di layar ini, silakan perhatikan, menunjukkan saham dengan Jain Money Flow dengan setting 20 hari di bagian indikatornya. Yang atas adalah bagian grafik harga, terus yang di bawah adalah indikator CMF dengan setting 20 hari. Perhatikan gambar baik-baik. Setidaknya sebenarnya ada sekitar 10 persilangan garis 0 antara Februari hingga Desember 2010. Perhatikan, ada persilangan garis CMF dan garis 0 yang banyak sekali. Menambahkan buffer kecil, ternyata sangat mengurangi jumlah sinyal bullish dan bearish. Pergerakan di atas 0,05 plus itu dianggap bullish, sedangkan pergerakan di bawah minus 0,05 dianggap bearish. Perhatikan. Akhirnya kemudian hanya ada 3 sinyal yang ditunjukkan dengan garis vertikal putus-putus warna hijau dan warna merah tersebut. Meskipun sinyal-sinyal ini akan datang secara lebih jarang, ini ada baiknya dilakukan untuk mengurangi WIPSO atau sinyal yang buruk. Grafik di layar ini adalah sebuah contoh yang lain. Menunjukkan beberapa sinyal bagus dan sinyal WIPSO atau tipuan dengan pemantulan di bulan Mei. Perhatikan yang diarsir warna kuning di daerah-daerah situ, ada WIPSO di sana. Ada naik turun yang secara cepat menghasilkan sinyal yang tidak baik. CMF bergerak di atas plus 0,05 beberapa hari, tetapi langkah ini gagal bertahan dan indikator menembus kembali di bawah minus 0,05 pada awal bulan Juni. Perhatikan gambar baik-baik di sekitar bulan Mei dan bulan Juni. WIPSO akan terjadi terutama selama periode volatil atau saat tren mendatar. Tren mendatar itu sideway. CMF berubah bullish di bulan Juli dan tetap bullish di sisa tahun ini. Ya, perhatikan gambar di layar. Perhatikan bahwa saham tersebut yang ada di layar ini sempat membentuk falling wage yang retrace lebih dari 62% pada bulan Agustus ketika CMF masih dalam mode bullish. Pullback ini menawarkan kemudian kesempatan kedua untuk ikut serta dalam memainkan sinyal CMF. Perhatikan di sekitar awal bulan September. Ada sebuah catatan, Chaikin Money Flow tidak cocok untuk semua securities, tidak cocok untuk semua saham, dan yang lainnya. Grafik di layar ini menunjukkan saham dengan beberapa persilangan. Jumlahnya sekitar 18 persilangan di atas 0,05 atau di bawah minus 0,05. Jadi, walaupun sudah ada buffernya, sudah dinaikin sedikit ambang batasnya dan diturunin sedikit ambang batasnya, ternyata masih terjadi banyak sekali webshop. Mendasarkan sinyal CMF pada persilangan ini menghasilkan tipuan yang banyak sekali. Penting untuk menganalisis tren harga dasar dan karakteristik indikator pada securities tertentu. Ya, harus benar-benar diperhatikan. Saham di layar ini menunjukkan beberapa tren, tetapi pergerakan harga dalam tren ini beromba, dan arus uang tidak dapat mempertahankan bias positif atau negatif. Akan lebih baik untuk mencari indikator yang lain yang berbeda untuk saham ini. Rekan-rekan sekalian, check-in money flow adalah oscilator yang mengukur tekanan beli dan jual selama periode waktu tertentu. Pada dasarnya, aliran uang mendukung bull saat CMF positif dan bearish saat negatif. Chartist yang mencari pergeseran arus uang atau money flow yang lebih cepat dapat mencari divergensi bullish dan bearish. Namun, mengandalkan CMF sendiri memiliki resiko. Tekanan jual masih memiliki keunggulan di teritori negatif, bahkan saat terjadi divergensi bullish. Divergensi bullish ini menunjukkan berkurangnya tekanan jual. Itu saja. Dibutuhkan pergerakan ke wilayah yang positif untuk kemudian menunjukkan tekanan beli yang sebenarnya. Sebagai oscilator aliran uang, CMF dapat digunakan bersamaan dengan oscilator harga murni seperti MACD atau indikator RSI. Seperti halnya semua indikator, check-in money flow tidak boleh digunakan sebagai indikator yang berjiri sendiri. Terima kasih telah menonton!